Nah dengan kita mengetahui kehidupan di habitat aslinya, maka disamping itu tentunya kita pun akan mengetahui pola perawatannya teman-teman. Halo sahabat kecomania, jumpa lagi dengan saya di channel yang berbagi pengalaman seputar burung. Nah oke di video kali ini saya akan berbagi tips cara merawat burung ciblek sawah atau biasa disebut dengan dehder atau perencak klik-klik ya. Sebenarnya dalam merawat burung ciblek sawah ini hampir sama dengan burung perencak kepala merah teman-teman. Nah jadi dalam merawat burung ciblek sawah ini, kunci utamanya kita kuatkan durasi penjemurannya. Nah oke kita contohkan saja ya. Misalnya kita keluarkan burung ciblek sawah ini jam 5 subuh untuk melakukan pengembunan, lalu jam 7nya kita lakukan mandi pagi. Namun untuk melakukan mandi pagi ini jangan terlalu basah teman-teman. Karena burung ciblek sawah ini sangat rentan terhadap kematian ya, jika kita memandikannya terlalu basah, yang dikhawatirkan bukannya burung ciblek sawah ini sehat, yang ada malah sakit teman-teman. Karena apabila burung ciblek sawah ini sudah sakit, burung ciblek sawah ini akan cepat mati teman-teman. Makanya dalam pemandian burung ciblek sawah ini, usahakan jangan terlalu basah ya. Supaya burung ciblek sawah ini tetap sehat, karena burung yang sehat tentunya sangat berpeluang besar dalam kegacorannya teman-teman. Dan usahakan burung ciblek sawah ini jangan sampai nggak dimandikannya, karena itu kurang bagus teman-teman. Walaupun burung ciblek sawah ini sangat rentan terhadap kematian, tapi kita harus tetap memandikannya. Namun seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu usahakan dalam pola pemandiannya jangan terlalu basah teman-teman. Lalu setelah itu dilanjut dengan penjemuran. Nah penjemuran inilah hal yang paling utama dalam mendongkrak kegacorannya teman-teman. Untuk penjemuran ini usahakan kita lakukan dengan durasi panjang ya. Misalnya kita lakukan penjemuran burung ciblek sawah ini dari jam 7 sampai jam 10. Karena penjemuran ini banyak sekali manfaat-manfaatnya teman-teman. Dan manfaat penjemuran ini sudah saya bahas dalam video burung terucukan ya. Dan berlaku untuk semua jenis burung kicau teman-teman. Kalau teman-teman yang sudah nonton di video ku sebelumnya, pasti tahu ya manfaat-manfaatnya. Dan di dalam video itu saya bahas selengkap-lengkapnya teman-teman. Nah setelah kita lakukan penjemuran sampai jam 10, lalu kita berikan EF-nya teman-teman. Nah tadi sebelum kita lakukan penjemuran, kita berikan ulat hongkong 5 ekor. Lalu setelah selesai melakukan penjemuran, kita berikan EF lagi teman-teman. Dan untuk EF-nya, saya menggunakan ulat hongkong. Karena ulat hongkong ini sangat bagus sekali ya untuk burung ciblek sawah ini. Jadi bisa sangat cepat mendongkrak kegacorannya. Dan terkadang seminggu sekali saya berikan kroto teman-teman. Tapi untuk pemberian kroto jangan setiap hari ya. Walaupun kroto ini bagus, tapi jika kita berikan setiap hari, dia akan gacor pada saat ada kroto saja teman-teman. Makanya saya sarankan untuk pemberian krotonya kita lakukan seminggu sekali saja teman-teman. Lalu setelah itu kita gantungkan di tempat biasanya dan lihat reaksinya teman-teman. Biasanya dalam jangka waktu kurang lebih satu minggu saja burung ciblek sawah ini sudah gacor ya. Dan bahkan ada juga yang dilakukan baru dua hari atau tiga hari, itu sudah langsung mau bunyi teman-teman. Karena dalam perawatan ini kita donkrak dengan penjemuran yang berdurasi. Dan jika kita sedikit lebih teliti, burung ciblek sawah ini di habitat aslinya sering di pohon-pohon tebu, di sawah yang gersang teman-teman. Nah, dengan kita mengetahui kehidupan di habitat aslinya, maka di samping itu tentunya kita pun akan mengetahui pola perawatannya teman-teman. Lalu untuk di sore harinya, usahakan jam 3 sore kita lakukan penjemuran lagi ya. Kita bisa lakukan penjemuran dari jam 3 atau dari jam 4 teman-teman. Namun, untuk pemandiannya di sore hari, sebaiknya jangan dilakukan. Kita cukup hanya melakukan pemandian hanya di pagi hari saja. Itu sudah lebih dari cukup teman-teman. Lalu untuk di malam harinya itu terserah teman-teman ya, mau dilakukan pengkerodongan bisa, tidak dilakukan pengkerodongan pun, itu tidak masalah teman-teman. Karena saya pun berhubung belum ada kerodongnya, akhirnya saya tidak pernah dilakukan pengkerodongan. Tapi, ini tetap gacor teman-teman. Tapi, kalau misalkan kita lakukan pengkerodongan untuk burung ciblek sawah ini, itu jauh lebih baik teman-teman. Nah, oke teman-teman, itulah cara merawat burung ciblek sawah atau biasa disebut dengan dehder atau perenjak klik-klik ya. Dan perawatan ini sudah terbukti ya, bahwa burung ciblek sawah yang saya pelihara ini gacor teman-teman. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Bila ada salah kata, saya pribadi mohon maaf. Salam, sahabat kecomania. Selamat menikmati.